disini urepnya ku digaih santai, digaih tenang pokok orang maksiat, beres, tenang perkataan Imam Anawawi perkataan Imam Anawawi Al-Bantani dalam kitab Muroki Al-Ubudiyah syarah dari Bidayatul Hidayah karangan Abih Hamid Muhammad Al-Ghazali imam Al-Ghazali, ku mengatakan gini tarkul ma'ashi wawwa asyad dominal ibadah minfi'li ibadah ya jadi meninggalkan maksiat itu lebih berat daripada melakukan ibadah, tenang meninggalkan maksiat itu lebih hangil tiba-tiba ngelakuin ibadah akhirnya ketika lebih berat konsekuensinya sama pahalanya lebih besar itu aja geman aja sampai ngomong wong opah ngopi ratong ibadah ratong nemejit ratong posok belum tentu maksudnya gini loh sopong ngerti wong kui ngopi terus akhirnya ninggal nyolong sopong ngerti wong kui ngopi akhirnya ninggal ngerasani tonggo ninggal meri karun tonggo pergo ngopi pergo nyantai campuran soalnya gini ngelakuin ibadah alasannya masuk akad imam nawawi melakukan ibadah kabeh wong iso ngakuni sholat duha sara pocah tekar potukang mendemar potukang ngopi panggah iso ngelakuin sholat duha terima norong roka tahajud seminggu ngerasuh jadi wali tak posok lagi sebulan tahajud lagi tak lagi apa namanya istiqomah sebulan harus ngerasuh paling badi wali itu baik sholat tahajud sholat duha itu kabeh wong bisa ngelakuin ada pocah cili ada pocah cili ada pocah wong itu bisa ngelakuin tapi terpul ma'asi itu dawai imam nawawi orang bakal kuat kecuali ilah sidikun kecuali wong-wong iman ini panceng top panceng iman ini keren sampai yang posok sampai yang tahajud itu baik sholat duha tapi kue orang karuan kuat ninggal rasani kue orang karuan kuat ninggal meri yang tonggo lu nyawa ngopi sini seudah dan ucah enam upang ngopi ratong ini ratong ini yuk hasilnya beda hasilnya ibadah dibarengi ilmu kalau ibadah tanpa ilmu hasilnya beda itu mantan iku yang ngelakuin sholat duha ngelakuin tahajud itu kue orang kuat nah tak jamin kue orang kuat senajir khusuk porani sini tidak terima no bondosah itu kuat tapi urung karuan kuat sampian ahli tahajud yang sering posok ninggal maksiat ini sekedar ninggal rasan rasan gak abot raka ruan sekedar ninggal meri karut tonggoy abot raka ruan akhir imam nawawi masyur ninggal paksiat kuil hapit ibadah soalnya sudah termasuk ibadah dan meninggalkan maksiat tidak mungkin kuat sidikun kecuali iman itu panceng top jadi rasan 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 suci wala ngapik senyantai tangi turun ngopi 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 beres tinggal mangan rokokan beri kugere turun raksus biasa mawan sementing ngajau maksiat dilarang islam maksiat maksiat sementing gak ada guru santri tirakat posan buatan seneng sementing maksiat tirakat terberat sementing maksiat barang-barang sunat dilakukan orang yang ini dari imam nawawi hadis paling jelas yang kewajiban hadis sul akrobi itu yang akrobi itu yang goblok baru kayak goblok itu tak vulgar pulgar 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 lo biasa orang yang lo biasa kalau dituduh badannya tenang mawan arti tenang aku bisa anggap biasa mawan nanti dituduh bisa semangat hujah-hujah ahli sunnah berusaha mengurusah hujah biasa maupun tapi saya pastikan bahwa ngoten iku biasa karena iku lo suko nak samband jadi kiai jadi ulama aja geman moni suang islam sing lagi susah iwa misalnya trawes biasa nak takoi tiang trawes sunat-sunat nguramadhan bisanya trawes tetapi tiang nikuboten trawes padahal nyaten-nyaten ya benak-benak ini menapera trawes biasa mergawes seperti itu ada izinan menghentikan ke orang jelasku malah jadi pengheran ke orang-orang hukumnya semua kalau bapak ini ngerti, kalau orang berengkel bapak ngerti, aku dari pengheran jadi orang mendesak menghukumnya karena aku pengheran tak hukumnya, orang-orang pengheran tidak menghukumnya, orang-orang dari bapak kita ini kan tidak Tuhan, ngapain itu mendesak menghukumnya orang lain, kita tidak akamul hakimin jika kita, kan kita ini anak-anak tukang analis, tukang analis, saya mergaw khasut mergaw drengki mergaw saya lagi jadi imam, jadi yang trawes seti keberatan jajal saya dirifal kiai yang kiai itu makmum sidik, terus saya senang langgar itu yang makmum sidik makanya senangnya wong kiai itu makmum aku agak, makanya tidak ancam agak wapanya tidak ancam kita ini biasa, kita langgar padahal langgar kulon itu paling kata tapi ia tidak menghukumnya sehingga tidak menc thi lalat dan tidak mencetap misalkan ini tidak mencetap apa, itu adalah yang ini berkara yang berkara-kara menjadi alamat itu terlalu semestinya ini betul Tidak apa? Sebenarnya di sini, Rasulullah tidak tahu Adhan Jadi Adhan adalah Imam Adhan Tidak ada yang menuruti Sunnah Rasul, tidak ada yang ada Merkau Nabi, tidak tahu Adhan, itu tidak ada misalnya Tidak ada yang ingin persis Nabi, tidak ada yang ada Merkau Nabi, tidak tahu Adhan Terus saya menjadi makmum Merkau Nabi, itu tadi Maaf Terus piyidonya Terus Merkau alasannya, Sunnah Sunnah Nabi Mani saya biasa maaf Semuanya mengadu maksiat Dilarang Islam ini Maksiat Karena tidak ada guru, tidak ada santri, tidak ada posong Saya akan mengadu maksiat Tidak terberat itu yang penting ada apa? Maksudnya, barang-barang sunat itu dilakukan orang-orang ada apa? Ini dari Imam Nawawi hadis paling jelas yang kewajiban itu hadis al-A'robi Itu orang A'robi itu orang goblok Baru kayak goblok itu tidak tahu kalau vulgar Ya Rasulullah saya ini mau tanya kamu Kamu jangan tersinggung Jadi dia datang dari Bedwiri Ayyukum Muhammad, siapa di antara kalian Muhammad? Terus jadi sahabat-sahabat yang paling ganteng Ya Muhammad, siat jangkar Saya ketemu sama utusan kamu Terus utusan kamu bilang Katanya kamu itu Rasulullah Benar ya kamu Rasulullah? Ya saya Rasulullah Terus kata utusan kamu Katanya dalam aturan agama kamu itu Saya harus sholat lima kali satu hari Pas lima kali ya Sudah sumpah Demi Tuhan saya tidak akan nambai Dan tidak akan ngurangi Tiap Nabi nyebut Dan puasa Ramadan Iya Tidak ada yang lain Tidak yang wajib hanya Ramadan Demi Tuhan saya tidak akan ngurangi Dan tidak akan nambai Kalau ada yang dinyang Pas Kalau ada yang dinyang Pas Berarti itu mulai Setentangnya Tapi dawe Nabi apa? Aflaha Jadi orang itu bejau Orang itu daholal jannah Wadal jajilah azidu ala zalik Wala angkus Tiap diwarai Nabi Demi Tuhan Saya tidak akan nambah Tidak akan ngurangi Lanit niru Kalau ada yang dinyang Anggab diwarai Kalau saya tidak heading Menurangi Tidak ada yang tregantian Sudah menyuruh Analytikan kalau saling niru artinya akan KW kan kalau KW 1, KW 2 kan masalah jadi gak usah saling niru terus yang gini Torekoh Mulamatiya itu dulu ada Torekoh era Imam Sa'roni sebelumnya makanya di mana kepada Ya Mulamatiya itu ada Torekoh orang-orang soleh yang gak pernah sholat keblia gara-gara dia itu hidup di satu komunitas sama syarakatnya itu pekerja dia hanya sholat fardu saja tapi sudah jadi wali gara-gara mensyariatkan tolabul halal itu fardun ala kuli muslimin, sementeng orang bekerja, gue lak riski sehingga halal saat ini wali orang korupsi bangun medjid bisnisnya gelap, apa ya senangannya umrah jadi tolabul halal rapati diperhatikan, tapi sunatnya artis risikinya komploder yang kok hasilnya tinggal umrah macam-macam sunat-sunatnya dikebut, itu semua gue sepuluh alam, gue di sepuluh pengira gue cari rohin, nak ayu pantasnya kok radisik soh kesempatan kalau cilin, kalau dikoncah sandri ini sandri, jen sandriku loh kadang uang ya bener ini adalah film-film amerika loh film-film kados, ini senangannya adalah film barat kados titanik, sandriya bulak ini adalah film pas itu perang irak ini ngakau nih, baik ngaji gue loh sandri gue loh gue, kalau berdua jujur tapi apa yang pernah ini dia mau duro jadi nanti mau ngaji gue ngaji mahal diri apa dong gue, kalau nanti jas bus guys itu kayak kafir karbi nih tapi nanti orang kafir ayu bintang-bintang film kok kayak orang karbi gue, 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 gue ternyata guys ngukumi karbi ya, toh elek bareng ya kita ini kan punya nafsu punya apa nafsu ya malanya nak gue anak pembantu kok mecah na piring itu pakai amuk harus di rakrono pecah kirinya gue pas mecah na piring sampai elek gue bisa ngamuk Mason piring lah artinya ini, ketika saya didalik, kenapa saya harus membantumu kamu? saya harus berhati-hati ke sana tamu, mecahkan piring, harus diambil karena saya berharap cintanya, saya bisa ngamuk berarti salahnya mecahkan piring, tidak ada tetapi saya tidak tahu karena itu, saya bernama saya, saya ingin menunjukkan mereka menyebut alasan, saya kadang berkata saya tidak nanti anda hanya ketika mereka berkata dan mereka berkata, lalu mereka berkata dan saya, mereka tahu mereka berkata itu, mereka tidak mengerti orang-orang orang-orang juga berkata, orang-orang tersebut terus di jalan sepuranya yang jembar podo salah tapi hukumnya itu gue enak rauh bucah nom di perapatan gak gua ngeliat bucah ini perapatan gak gua ngeliat suatu saat kaya itu dikabari ini kuwantan putu nih jengan sempurau pengiran podo di perapatan bareng kru nguputu nih lah itu yang dialami Nabi Ibrahim alaihis salam jadi Nabi Ibrahim kalau cerita ini cerita dan pelajaran ini jengan bahwa kita meskipun nahi mungkar ini mesti ada nafsu ini gak nahi mungkar tapi ada nafsu ini Nabi Ibrahim ini cara kitab khikam ini ini gue ini bab diang sing mukha syafah kalau gak di rahmat alilahiyah itu dianggap maring rusak islam Nabi Ibrahim diangkat pengiran yang alam malakut bareng diangkat pengiran yang alam malakut dipertontonkan sama orang-orang yang tukang maksiat terus Allah tanya Ibrahim menurut kamu mereka yang tukang maksiat diapakan bunuh saja ya Allah karena mereka makan dari rezeki engkau tapi maksiatin engkau mungkar pengiran dituruti di patah ini sampai tiga kali kejadian ya maksiat itu mulai zina macam-macam lah pokoknya yang gak benar-benar mungkar pengiran dituruti suatu saat walau hasil Nabi Ibrahim itu kau nyembelah anaknya Ismail anaknya sembelah Ismail protes itu buah hati saya ya Gusti kok kan jiran kamu nyembelah aku pilih itu keberatan ini keberatan ini anakku loh jawabin pengiran aku gak ilang zaman tak angkat alam malakut ada orang maksiat yang ini-yang ini bokon mata ini tak turuti bareng aku ngongkong kue kok pikir tapi pas ngongkong aku tak pikir harus ngongkong kue kok mau pikir terus ibaratnya yang jawab nah ini kok anakku loh Gusti uang-uang itu ya kawulah sama aku gak gelo ke usul motan mata ini nah saat ini ketok benernya cerita hikam itu ketok ayo jajal misalnya mau uang aku cewa perkara ini rasopan macam-macam terus kerungu kerungu jadi beli orang ngikui kok anak orang yang tau ngutang ikui sepunan ini buatin ngertes anaknya jenikan jadi selesai janji misalnya Rukhin janjian dari aku selesai 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 jam itu tak jam mentuh-mentuh Rukhin gak teka miso-miso Rukhin sampai kia ini nyulayani janji ini-ini perkara ini Rukhin salah nyulayani janji gak tepat waktu ngamuk aku tapi mesti Allah aku persop plus aku ratu tang Rukhin misalnya aku dihutang Rukhin 10 juta mana ada nyulayani janji wah serang apa-apa kabar gergak nageh bener lah lenda kita menusa mesti ada sebab yang di luar aku aku bisa ngamuk uang yang hutang aku sekeliru lah jadi aku ngamuk Rukhin nyulayani janji terus aku ratu tang Rukhin jadi miso ngamuk ratu tang podo orang elak nyulayani janji aku bisa ngamuk aku bisa ngamuk aku bisa ngamuk aku menurut aku yang dimaksud uangku mesti dihadun nafsi mulanya saya dinali nanti mau angkel orang kafir barang apa dibuat orang kafir yang idoni saya dinali kenek raini melayu saya dinali ketika ditanya ya Ali kenapa kamu gak jadi bacok pas apetak bacok mergoh ini kafir ini idoni aku akhirnya aku emosi terus aku melayu mergoh aku bacok ini berarti inti soran nafsi berarti aku menuruti egoku tersinggung di idoni rai jadi mau si dia bacok mergoh aku bacok saya kikhadun nafsi kalau aku mau perang tanding demi ilahi kalimat tilaf baru mengkafiri kalah ngidoni si dinali mau malah si dinali ketika ditanya kenapa ya Ali tinggal bacok gak si aku mau bacok mergoh di orang kafir yang lecehkan Tuhan tapi mau ngidoni aku aku khawatir bacok ini krono inti soran demi membela egoku aku sel ilmu ini itu tutup 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 aku harus maklari tahu perempuan ya tempat-tepaan yang percaya orang semacam-macam tapi ini ilmu harus anda dengar bener bisa gak ngamuk uang yang tau ngutangi gue bisa ini ini jajilah bantuku kurang ngajar ini wakam aku harus garam tapi langsung bayang mesti raya karena wajud berharap cintanya bisa ngamuk karena kalau ngamuk santri teman-teman mesti kurang salam template bisa ngamuk orang yang manusia orang bisa karena ngamuk jauh tenanan misalnya rukin nyilani janji wah syarab tenan khim jauh tenan anan biasa keriting nyilani janji baru seorang berlebihan bang itu hati-hati itu meskipun nahi mungkar meskipun amar ma'ruf hati-hati kita gak lepas nafsi nafsi api mati diang kafir bareng diang nipi amba malarak situ kita khawatir mbak cok ya mergo hat dun nafsi waw terus ini dikeleng-eleng ini kudawe para ulama jagaman wangu dipandu sampai hadun hadun nafsi mau kue ngongkar semangat jamaah itu jangan-jangan mergo kue imami lana kue misal posisi orang imam ngur rapati semangat ngobrak-ngobrak wang nopo jamaah ngurang terima ngono wai nyatanya tenan bareng imame genti rapati jamaah rapati geteng kayak rapopo tapi zaman imame kue nano tanggore raja ma'ah sentimen ngobrak aku tapi bareng imame genti rawang raja ma'ah gak bapati geding perkara nede ini buat nopo ngonang ngono ngemeneng toh berkawake sing ngono faham kita imam hati hati paham